Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to the channel Kembali lagi bersama aku disini Oke teman-teman, jadi di video kali ini Aku bakalan kasih tips ke kalian Sekaligus berbagi tutorial Yaitu seperti yang udah kalian lihat di judul Aku bakalan bikin tutorial Membuat thumbnail sederhana Dengan menggunakan aplikasi di hp android Buat kalian yang penasaran videonya seperti apa Setelah ikan terusnya Tapi sebelum ke videonya, pastinya Kalian sudah subscribe channel MiaMiaW Dan nyalain notifikasinya Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya Oke teman-teman, yang pertama Yang harus kalian lakukan yaitu Menyiapkan aplikasi Fixelab Ini contoh aplikasi Fixelab Kalian bisa lihat Seperti ini ya teman-teman Jadi kalian bisa download aplikasi Fixelabnya Di aplikasi Playstore Disitu ada aplikasi Fixelab Dan kalian tinggal download aja Kemudian kalian install Jika kalian sudah mendownload Dan kalian sudah install Sekarang kita buka aplikasi Fixelabnya Nah ini tampilan awal di aplikasi Fixelab Sekarang kita klik menu kotak ini Nah ini yang local Kemudian kalian tinggal pilih image size Nah disini ada preset Disini masih custom Dan kalian tinggal pilih Disini ada YouTube thumbnail Kalian pilih aja YouTube thumbnail Kemudian pilih OK Nanti Tampilannya akan berubah ya Sekarang kita coba Hapus new text ini Nah ini Nah ini masih warna dasarnya Teman-teman Kalian bisa Menggunakan warna sesuai Yang kalian inginkan Disini ada Baru-banyak Banyak tampilan warna Kalian tinggal pilih aja Mau warna apa Nah disini Aku akan menggunakan Warna kuning Sebagai contohnya ya Nah setelah itu Kalian tinggal Tambahkan text Bebas Kalian mau bikin Tulisannya apa Dan disini Aku sebagai contoh Akan membuat Tanah sesuai dengan Video aku kali ini Sekarang kita pilih Icon plus Kemudian disini Ada beberapa menu Kalian tinggal pilih text Nah ini sudah muncul Teman-teman Untuk membuat textnya Kalian tinggal ketuk Dua kali Kita hapus dulu ya Sekarang kita Buat Kekusannya Kalian tinggal pilih Oke Nah disini Ada dua titik Ini untuk Memindahkan posisi Jadi ke bawah Kalian tinggal kembalikan lagi Dan ini untuk Memperbesar tulisan kalian Kali ini Untuk Jadi Tulisannya itu Jadi miring Gitu Sekarang tinggal Sebagainya Nah Selain itu Disini juga ada Berbagai Menu Untuk Mengedit Tulisan yang sudah Dibuat tadi ya Disini ada Color Kalian tinggal pilih Warna yang akan Kalian gunakan Pada text tersebut Kita pilih aja Color Nah disini ada Berbagai warna Kalian tinggal pilih aja Kira-kira Mulai yang mana Nah ini Banyak cocok ya Sekarang Kita pilih checklist Setelah itu Disini juga ada Font Yang akan kalian gunakan Disini juga banyak Kalian tinggal pilih aja Yang kalian suka Yang mana Sebagai contoh Aku pake yang Blogger Saint Sepul Yang ini ya Font Kemudian kita pilih Oke Nah Gini ya Ini sebagai contoh aja Maafkan jika Ada yang kurang ya Tulisannya Atau ada yang salah Mohon maaf ya Oke Kita sesuai kan aja Dulu disini Setelah itu Jika kalian mau menambahkan Gambar Atau foto kalian Kalian tinggal Klik menu icon Plus ini Kemudian disini ada From gallery Kalian disuruh untuk Memilih gambar Atau foto Di gallery Kita klik aja From gallery Nanti akan muncul Seperti ini Sekarang kita Sebagai contoh Aku akan menggunakan Foto aku yang ini ya Disini ada Ukuran yang akan kalian gunakan Tapi disini Yang levelnya aja Kita pilih checklist Kemudian kita sesuaikan Sesuaikan ya Ini untuk memperbesar Nah kita sesuaikan aja disini Dan Gimana sih caranya Biar Tulisan ini yang udah dibuat tadi Gak goyang-goyang Gak Gengganggu Sama foto ini Sekarang kita tinggal klik aja Tulisan yang kita buat tadi Kemudian pilih ini Menu yang Kayak numpuk gitu Ini kayak salin Kita klik Kemudian kita kunci bagian Text yang Ini ya Yang udah kita buat Agar tidak bergunaan kemana-mana gitu Kemudian kita kembalikan lagi Tuh Jadi gak goyang-goyang kan Kemudian kita Posisikan foto atau gambar yang Akan kita gunakan Kita Coba Buat disini Kemudian kita Kunci Supaya gambarnya Tidak Terus bergeser Nah Kemudian Untuk mempercantik Atau menambahkan thumbnail kita Supaya menarik Kita juga bisa banyak Menggunakan gambar Atau apapun itu Sekarang aku akan coba ya Disini Kita posisi Kayak ini Kemudian Kita tulis aja Supaya Lebih menarik Itu Terserah kalian ya Kira-kira Seperti ini ya Kita kemudian pilih font yang akan kita gunakan Kita coba atur ukurannya Kalau udah beres Kalian tinggal pilih warna Yang akan kalian gunakan Untuk text ini Nah ini ada stroke Ini untuk bagian pinggirnya Akan kalian Kasih warna apa Kalau gitu Kalau kalian pilih Enable kan Dan kalian pilih deh Nah kayak gini Kalian tinggal posisikan aja Sesuai Yang kalian inginkan Kita tinggal pilih Gambar yang Menurut kalian Bagus untuk Ditambahkan Di thumbnail kalian Kira-kira Seperti ini ya Teman-teman Nah ini dia ya Teman-teman Tampilan Timal Simpan Simple Yang bisa kalian edit Atau kalian buat Di aplikasi Pickle Slab Dengan menggunakan IP Android Kalau kalian sudah beres Kalian tinggal pilih Icon Ini Icon save Kemudian kalian pilih Save As image Dan kalian pilih Save juga Oke Berhasil Oke teman-teman Itu dia Cara membuat Thumbnail Youtube Sederhana Dengan menggunakan Aplikasi Fixer Di HP Android Buat kalian Yang belum Subscribe You subscribe dulu Channel Mia Mia Dan nyali notifikasinya Jangan lupa Like, Comment, dan share Ke sosial media kalian Oke teman-teman Selamat mencoba See you next video And thanks for watching Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton!